Persija Jakarta belum memuaskan, Carlos Pena pasang badan bakal sulap tim jadi menakutkan di Liga 1. Penampilan Persija Jakarta masih belum memuaskan di kompetisi Liga 1, pelatih Carlos Pena langsung pasang badan bakal melakukan pembenahan permainan. Performa Persija Jakarta di bawah kendali Carlos Pena sedang disorok. Pelatih asal Spanyol itu pun menegaskan jika dirinya akan berusaha mati-matian untuk membawa macan kemayoran, bangkit dari keterpurukan. Saya akan mencoba, tentu saja, saya bekerja sangat keras, saya akan mencoba meningkatkan tim, membuat tim bermain dengan cara terbaik, mendapatkan poin, dan itu pekerjaan saya, kata Carlos Pena, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Sejatinya, Carlos Pena, mengatakan jika timnya tidak tampil buruk dalam 4 pertandingan terakhir, namun, memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pertandingan itu. Kami tidak senang, kami tidak senang tidak memenangkan pertandingan, tentu saja, kami ingin mendapatkan poin dari setiap pertandingan, tetapi saya pikir kami tidak jauh dari kemenangan di beberapa pertandingan. Melawan Dewa di kandang, seharusnya kami memenangkan pertandingan itu karena kami memiliki cukup banyak peluang, juga melawan Makassar di babak kedua, saya pikir kami memiliki cukup peluang untuk menang. Ungkap Carlos Pena, Mr. Last Minute Comeback dan ikut sesi latihan Persija Jakarta, ini penampakannya. Pemain yang dijuluki Mr. Last Minute oleh sebagian The Jack Mania itu sudah muncul di sesi latihan. Dilansir TribunWow.com, pemain yang dimaksud adalah Hansamuyama Pranata. Seperti yang diketahui, Hansamuyama Pranata pernah menjadi pahlawan bagi Persija Jakarta lewat gol yang ia cetak di menit-menit akhir. Momen itu terjadi ketika ia membela Persija Jakarta di Liga 1 2022-2023. Setidarnya ada tiga pertandingan yang dimenangkan Persija Jakarta lewat gol menit-menit akhir yang dilesatkan Hansamuyama. Hansamuyama mengalami cedera saat Persija Jakarta bertandang melawan Borneo FC pada pekan 24 Liga 1 2023-2024. Tanggal 6 Februari tahun 2024, ia mengalami cedera di pertengahan laga dan membuat sang pemain absen hingga saat ini. Kini, sosok Hansamuyama Pranata sudah muncul di sesi latihan teranyar Persija Jakarta. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram resmi Persija Jakarta, at Persija pada Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Tampak Hansamuyama memancarkan senyumannya ketika mengikuti sesi latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Dalam postingan itu, tampak juga beberapa pemain yang ikut di sesi latihan tersebut, seperti Carlos Eduardo, Rio Matsumura, Andri Tani hingga Syahrian Abimanyi. The Jack Mania pun menyambut positif kehadiran Hansamuyama kembali. Terima kasih sudah menonton!